Rasa duka masih menyelimuti keluarga Muhammad Zikli Balita 18 bulan yang meninggal tidak wajar selama dirawat di Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru, Riau. 10 bulan lalu, Tari ibu korban menitipkan Zikli ke Panti Asuhan saat berusia kurang lebih 8 bulan. Keputusan ini ia ambil karena alasan ekonomi. Saat itu, ayah Zikli harus mendekam di balik jeruci besi. Saat menitipkan Zikli, tersangka Lili Nur Hayati memberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Sejak itulah hingga saat ini Tari menghilang. Curiga akan hal ini, nenek korban mendatangi Panti Asuhan dan mencoba menemui Zikli. Namun pertemuan ini tak mendapat izin Lili. Kepada keluarga, Lili meminta uang tebusan sebesar 10 juta rupiah. Aku pikir kan 10 juta atau 8 juta, yaudahlah bu, nanti banyak saudaranya dimusawarahkan gitu. Masa enggak bisa sampai sekarang, kepengen tengok anaknya, enggak bisa kalau ibu itu ngasih duit 5 juta baru tengok anaknya. Tidak hanya Zikli, Suparmi menduga adik Zikli juga dititipkan kepada Lili Nur Hayati. Adik Zikli ialah bayi perempuan, diduga dititipkan saat berusia 7 bulan. Kini, Suparmi berharap agar ibu Nda Zikli Tari segera ditangkap polisi. Hingga setelah sesiang, polisi sudah memeriksa 15 aksi. Tim Liputan melaporkan untuk NEP.